Bener banget, tapi ternyata Rhythm Code-nya sudah hilang Diganti draft pick game kedua antara Ararkis Senna melawan Alter Ego Esports Kali ini sudah langsung instant band Selena dari Ararkis Senna Kan baru ngomongin soal Selena, langsung di band Selena Gemini soalnya dia Gak mau Emang skinnya, skin Zodiaknya gemini Bener Oke, sudah ada Yusun Shin juga Dari sisi Alter Ego Esports ini Dari tadi respect band nampaknya ya Terhadap Blast Aku mikirnya emang ini bener-bener respect band Karena Blast dengan Yusun Shinnya terlihat benar-benar sangat mengerikan Makanya mereka band agar lebih pasti lagi Dan jangan lupakan juga dengan deny rotation-nya dari Yusun Shin Presence dari Yusun Shin dengan menggunakan Mountain Shocker Itu udah bagus banget Dia bakal bisa dapetin informasi sebanyak mungkin Hanya dengan satu ultimate saja Dia bisa mengetahui keberadaan nih dari musuhnya dimana aja Udah nge-setup capek-capek di Mountain Shocker Bubar jalan Nah bener Wah rugi, betul rugi ya ampun Betul sekali dan ini sudah ada Jauh Head Yang langsung di-band oleh Ararki Sena bersama dengan Harley Mereka punya Popol Kupa, mereka punya Matilda Mereka juga jangan lupakan juga masih ada Benedetta Yang mana masih belum diamankan bahkan dari untuk kedua belah tim Dan Harley juga sudah di-band kali ini oleh teman-teman dari Alter Ego Esports Kayak ngebuang potensi hero damage dealer juga sih dari Alter Ego Esports sepertinya Iya dan ini kita bakal lihat apakah Popol Kupa akan di-band atau ternyata Link yang menjadi jungler dari Alter Ego langsung dibuang Link dari tadi bersama dengan Hisun Shin, dua-duanya saling respect band ya Link Sally Boy sih emang udah beda banget sih levelnya Iya, kalau misalnya kita ngomongin masalah yang mechanical Wah itu dia tinggi banget micro skill-nya Makanya membuat Sally Boy ini memiliki satu identitas dengan link-nya sendiri Walaupun mungkin kalau di scene MPL kayak link-nya Albert perkenal banget Iya Tapi Sally Boy itu kayak punya ciri khas tersendiri Oh gitu? Kalau Albert itu kan udah yang lebih lengkapnya Kompleks Kompleks Kalau misalkan empat pedang juga bisa diambil Betul Kalau Sally Boy itu lebih ke gimana dia memanfaatkan Walaupun dia under, dia bisa comeback gitu Oh benar-benar Jadi link-nya ini digunakan sebagai kayak secret weapon untuk meng-comeback ya Benar Jika mereka di posisi yang tidak menguntungkan Tapi ternyata Popol langsung menjadi priority pick dari Araki Senna Bersama dengan Pak Kito Oh makanya Pak Kito Ada Chou, ada juga kalau misalkan mau Benedetta Benedetta Atau kalau mau Hayabusa juga sekarang waktu yang tepat X-Bur X-Bur Nge-ban Harley X-Bur oke sih Kagura Kagura terlalu cepat kayaknya Dari fase pertama ya Kalau fase kedua Kagura mungkin oke Tapi Hayabusa sesuai dengan peraduga kita Akan diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Oke Dia Riara Arki Senna Apakah mereka akan langsung mengamankan Benedetta-nya Tapi ternyata Saber Bersama dengan Chou kali ini Natural counter dari Hayabusa Selalu ya Ada Hayabusa ada Saber Iya emang ini dari dulu hero-hero season keempat rangkat Ini bukan ML season 4 ya maksudnya Tapi Rangkat yang season-nya Mobile Legends Iya Mobile Legends Itu Hayabusa juga sempat menghilang dari peredaran Karena di band terus-terusan Makanya tidak menutup kemungkinan Karena ketika Hayabusa-nya muncul Sabernya juga bakal muncul Karena kalau dulu tuh Hayabusa ini di band Sabernya belum tentu muncul Nah gitu Karena belum terlalu dibutuhkan juga kan Karena kan situasional Gak butuh counternya juga kan Dan kita memasuki fase band yang kedua Dari all three go Akankan mereka ngeband ke arah Lunox mungkin parsia Tapi ternyata Banyak sih pilihannya Kalau misalkan selain Lunox Tapi kalau Lunox itu emang benar-benar Udah pasti untuk menumbangkan Dengan burst down damage yang cepat Iya Apalagi kan disini ada Pak Kito Sebenernya enak sih Kalau mau ngepick ke arah Lunox Tapi ternyata Kufra Yang akan menjadi pilihan Bagi arah Kisena untuk di band Tapi masalahnya Pak Kito juga punya Double Jeb Defensive Nangkepnya juga agak PR Namun Kufra udah di band Arah Kisena kayak seolah-olah Ingin kelihatan banget Mainin Hero Dash-nya tuh Lagi kayak Mau jadi target pick banget nih Sabernya cuma punya charge Tapi emang Kufra ini punya banyak banget Kayak Shunpo Dia juga punya Jutku Nedu Yang termasuk dengan Dash Ya benar Makanya Kufra Bakal langsung di band Bakal langsung dibuang Karena Potensi dari Alter Ego Esports Untuk ngambil satu buah romer Itu masih terbuka dengan sangat lebar Tapi Alter Ego ngeband ke arah Nana Wow Nana Nana Mereka gak mau kalau seandainya Hayabusa diving keganggu gitu Hah? Bentar deh Aku kira bakal seenggaknya Lunox gitu If Enggak itu banyak sih Yang bisa dilakukan Nana Nana bisa ngebying time Iya sih Dengan polino spiritnya Dan juga jangan lupakan juga Ada Molina Smooch Mana akan mengubah siapapun yang lewat Di depan sana menjadi sebuah rakun Betul Jadi Nana tuh rakun ya? Nana rakun Oh Nana rakun Emang itu di storyline ininya? Dia rakun ya Suka baca gak? Di dalam itu hero Ada Kalau kita buka hero Di atas kanan Itu deket-deket situ ada yang namanya kayak book story guideline Itu kisah hidupnya mereka Kisah hidupnya semuanya ada Kayak misalkan Nah Talia Menurut Talia Harley kan kayak pesulap gitu kan? Betul Dari utara Selatan Barat timur Kira-kira menurut Talia Harley tinggal di mana? Utara kali ya temennya Kan dia saudara Leslie tuh Utara kali? Dia emang ada di utara Tapi tidak tinggal dengan Leslie Oh gitu? Dia itu jadi di utara itu ada yang namanya Magic Academy Oh Kayak gitu Itu semuanya ada di Map Land of Dawn Oh gitu Kayak gitu Itu bisa dipelajari di dalam in game Benar-benar tuh Bagi kalian yang pengen tahu sejarah-sejarah hero ya Semuanya lengkap banget Makanya kayak ada kisah Lancelot sama Odette Gitu-gitu Dan kalian bisa ngecek aja Tapi ternyata sudah ada Benedetta bersama dengan Lunox yang dipik oleh Aror Kisena Digi Tapi ternyata yang menjadi jawaban dari temen-temen Alter Ego Esports Mereka ingin mencoba untuk memantrikan dan mendenai sedikit pergerakan dari Saber Agar Sabernya tidak terlalu over untuk meng-counter Hayabusa-nya Oke betul sekali Kayaknya bakal jadi Digi Kalau saya Digi Feeder sih sebenarnya agak sedikit ini ya Agak sedikit beresiko banget Digi normal? Tapi bisa works loh Somehow ini bisa works Kenapa? Karena balik lagi yang dikejar adalah Hayabusa dan Saber dengan perbandingan level Sementara itu kalau misalkan kita menengok dari temen-temen dari Apa ya? Dari Alter Ego sendiri Mereka udah punya Brody juga yang bisa jadi Brody-nya bakal mengisi di bagian jungle Makanya mereka kayak seolah berani untuk melakukan hal ini Namun Kalau bukan Digi Feeder Ini masih bakal bener-bener nge-cover banget Brody-nya Bakal jadi PR buat Saber Dari Bless untuk menangkap pergerakan daripada seorang Sally Boy Dan kita bakal langsung menuju ke dalam gamenya Inilah dia Talia Dari game kedua Match yang keempat kita Rakyu Senna Yang ketinggalan satu poin dari Alter Ego Esports Dan ternyata Bless-nya menggunakan Saber sebagai jungler Ini bakal sulit banget sih Dan kita lihat suatu saat lagi Apakah akan ada Digi Feeder atau Digi Normal kali ini? El Nino-nya pakai Purify ternyata Brody-nya Dan ini bakal jadi Digi Cover Sepertinya Ini untuk menangkap ke arah Saber berarti Nanti kita akan melihat bagaimana Triple Swipe menyelamatkan Nah Triple Swipe diselamatkan oleh Time Journey Time Journey-nya dari Digi ya Bener sekali Tapi sini-sini sudah ada terjadi kontes lembakan Faseng 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 Mocil Mocil Maju mundur lagi Yang penting dapat Dan first blood out of nowhere Digi berhasil menumbangkan Popol Kupa di arah Bottom Lane Wow 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 Dan sementara itu dari Sally Boy Langsung bergerak ke area Purple Buff-nya Mengamankan Sebelum nanti di-invate Sementara waktu Brody Mencoba untuk memberikan presi dari bottom lane Coba berusaha untuk menahan Apakah bisa Tapi sementara itu Sally Boy Berhasil untuk mendapatkan tanpa adanya Terjadi kontes Dan ternyata Coba harus tumbang Rasi cukup sekarat Sudah ada time Ini first time Oh Dikejar lagi kali ini Bahkan menumbalkan satu saja Satu poin kill itu adalah ke arah seorang Digi Dan apakah itu bakal jadi tambahan poin yang bagus Sebenarnya mungkin bagus Tapi kali ini Kehadiran Digi tidak akan bisa dihentikan sama sekali Ingat Sama sekali Betul Apalagi kalau kita lihat disini Diginya Digi normal Tapi ternyata Sabernya sudah terpiko Vailessnya cukup sekarat Dua permain dari ararkis Senna harus tumbang Sementara itu Alter Ego Mencoba untuk mengamankan objektif di area bottom lane kali ini Yes Dan kali ini Kalau misalkan menengok dari Alter Ego Yang sudah umbul 5 poin Bahkan Perbandingannya untuk nyusul Ini Kesempatannya adalah dengan melakukan pick off menurutku Iya Karena lihat Taka aja juga dalam pressure kan di area top lane Dia juga baru level 4 Dan kali ini bakalan Didenay saja Dari Electo Final Blow-nya Sehingga Taka harus tumbangkan di area top lane Iya Electo Final Blow-nya Tidak sempat timingnya Untuk mengamatkan diri dari seorang Taka Sementara itu Blast Ditemannya aja dengan Warlord Untuk mendapatkan Parval Buff-nya Tapi sementara itu lihat Tartal-nya di sisi line berhasil diamankan objektifnya oleh Selly Boy Iya Bahkan ini Kalau misalkan menengok dari Alter Ego Esports sih Karena apa ya Mereka dengan 6 poin kill Udah leading langsung ke arah 3000 Kayak gini Setup Tartal-nya makin lebih berani seharusnya Apalagi Walaupun mereka membawa Brody ya Mereka seolah-olah membawa Brody ini Tidak untuk late game Tapi untuk teamfight di mid game Karena Brody itu kan punya stun ya Benar Makanya dia kayak seolah-olah berani Untuk main dari awal bermain Kayak nempelin di gold lane kayak tadi Rasinya Itu biar benar-benar Nanti El Nino Bisa langsung nge-gandong Di bagian mid game seperti ini Iya ketika nanti El Nino ya udah jadi Dia join teamfight Itu pasti Brody udah sakit banget Dengan semua item yang dia punya Sementara itu kita lihat dari Blast-nya Sudah dibuka Orbitan Sword-nya Menzone pergerakan dari Alter Ego Tapi lihat Reverse Time Langsung ada Reverse Time hilang Begitu saja dengan cepatnya Langsung ada ke Sosol juga Karena belakang Lihat bagaimana satu Rahasia harus ditumbangkan juga Romer ditukar Romer Belum ada pertukaran lagi Point killnya Karena kali ini lihat Bagaimana pergerakan dari Sally Boy Yang masih saja Mengamankan 5 menit awalnya Untuk mengambil Semua Source Jungle yang ada Benar ini kalau bisa dibilang ya Sally Boy sama sekali Nggak ikut skirmish Nggak ikut war Dia fokus untuk mendapatkan Dari segi jungle Terlebih dahulu Dan ini dia baru bergerak Karena bottom lane Yang ditemani dengan Sally Boy Rahasim mencobong Untuk mencobong Sudah ada bite them Gupa ke area depan Ntar lagi masih ditahan Dari shadow kill Yang dimiliki oleh Sally Boy Yang masih cool tahun ternyata Tapi lihat Sudah ada trompat memori Yang berhasil menumbang Ke satu orang popol Di area depan Kali ini lihat Goal Shet Tourade Yang bakal coba Untuk digital terlebih dahulu Rahasim mencobong Untuk membaikkan di depan Kali ini Rahasim ada retribution juga Hanya untuk menyelamatkan Satu minion Dan itu artinya Tidak akan ada retribution Untuk setup turtle kali Ini lihat Sally Boy Dia melihat Yami Saya dong kill the wild dragon Jadi immune What a play by Sally Boy The Miracle Boy Membuah satu source kill Dari Yami Dan Yami gak punya Wild dragon Timezumi sudah digunakan Kalian mencobong Defensive terlebih dahulu Langsung ada triple swipe Plasti down Tapi langsung ada Ternyata memori Dapetin satu juga Dari seorang lunox Kali ini warlord Harus tumbang Di tangan Seorang El Nino Wow Satu rumor Ditukarkan oleh midlaner Ini adalah pertukaran Yang cukup worth it Dimana kali ini Kalau kita lihat Dari Hierarki Senna Berhasil Untuk mendapatkan Ngecut minion Di area top lane Tapi Apakah bisa Untuk mendapatkan Kemenangan di gaming kedua Karena turtle lagi Dan lagi berhasil Diamankan oleh Sally Boy Kali ini Oke Di area midlane Masih berusaha Untuk ditahankan Aja lane nya Bottom lane nya Udah jebol belum ya Udah Jebol ternyata Orang-orang terigo Pas El Nino Fokus ke turret Sally Boy nya Fokus ke turtle Tapi kali netrasi Langsung mencoba Untuk kembali Time saja Di depan sana Ternyata Rasi nya Masih survive Oh my god Absorb damage Yang cukup manis Didapatkan Daripada seorang Rasi Dan kali ini Dibalikan begitu saja Mega kill All up now Di area bottom lane Dapatkan 1 point kill Lagi dari alter E-book Esports Namun Rasi Di area top lane Harus ditumbangkan Dengan satu execution Yang bagus Daripada seorang Taka Tapi Harus lebih hati-hati lagi Untuk El Nino Karena kamu tidak ada Rasi Tidak akan ada Yang namanya Tanjur nih Betul sekali Dimana kali ini Dari ararki Blast Bersama dengan seorang Taka Langsung mengamankan Satu objektif Di area top lane Sementara itu Satu menit lagi Menuju turtle Yang selanjutnya Pak Kito Mencoba untuk dikejar Dengan keberatan oleh Popol Kupa Masih bisa untuk Sustain dan mundur lagi Sementara Sally Boy Memanfaatkan free space Yang ada Untuk mengamankan Orange buff Ya udil Yang terkena By the end Kupa Masih bisa dengan Flying Umbrella Mundur lagi Sebagai escape skillnya Sally Boy 4-0-3 Belum ter-pick off Sama sekali Ini fat banget Kalau kita lihat Dari segi levelnya Dan bahkan 4 ribu Dari segi goldnya Ini benar-benar Kelihatan banget Bahwa Alter Ego Leading banget Di menit yang ke-6 Level 10 Sally Boy Berbanding dengan Blast Beda 2 level Iya Beda 2 level Yang dipertontonkan Antara Alter Ego Dan Ara-Arkisena Kali ini Rx Sally Boy Oh my god Bakal lebih pasti lagi Conceal Item Kupa Dapetin 1 Quad Shadow Bakal dibagi Ke arah belakang Hanya memberikan Sudikian saja Dan kali ini Bakal mundur terlebih dahulu Daripada seorang Sally Boy Udah mau mengambil resiko Tapi setup turtle Dalam 5 4 4 3 2 1 Semua orang tidur Semua orang tidur Iya lu hipnotisnya Mantap sekali Oke Tadi di asisi Topline kita sudah melihat Electrofinal Blow Di pop-pop oleh bandedetang Untuk nge-clear aja Sementara sudah mulai dipantau Turtle Pitnya Udah di start Bahkan kali ini Oleh Sally Boy Bersama dengan Fai Di bottom lane Chow Bahkan tidak berusaha Untuk melakukan kontes Kali ini Lihat bagaimana Alter Ego eSports Mencoba untuk Mendapatkan Satu pertunan Dibagi Karena kalau Kisah kita Melihat dari Setup turtle Yang kayak gini Bahkan Dada-dada fusion Artinya Alter Ego eSports Pede banget Untuk join the team Pipe Bahkan lihat Rasi time journey Digunakan Mencoba untuk Defensi terlebih dahulu Rasi-nya gak tumbang Langsung ada Ton of paham Yang mau didapetin Banyak banget Source kill-nya Bahkan Pipe mencoba Mengicar Kana violence Kupa down Tapi blast Dan juga violence Bener-bener dalam Kalian yang sekarat Lihat Sally Boy-nya datang Shadow kill Tapi masih The way of dragon Dan bahkan Sally Boy-nya Bakalan tumbang Begitu saja Karena ada satu Boast Tarnak Pulse Yang nempel Dari tubuh Seorang Sally Boy Yes dan kali ini Warlord pun Berhasil mendapatkan Satu pick off Ke haras Seorang Sally Boy Shutdown Dampi Nampaknya diara Midlamp Coba untuk diharas aja Apakah dibalaskan Endam yang enggak Tidak mau terlalu Overcomit Pemain dari Alter Ego eSports Memilih untuk Meng-setup Ulang Rasi Yang cukup sekarang Consil 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 Dan violence Kelihatan Bayram Kupa Di depan sana El Nino Bakal dikejar Bless coming up Mencoba langsung Triple step Purify Lebih dahulu Bakal digunakan Stunnya Bakal connect Tapi masih ada Satu gua Reverse time Dan itu Hampir saja El Nino Kalau dia punya Torn up memory Mungkin bakal beda Ceritanya Bless Masih survive Iya Dua pemain Dari Alter Ego Esports harus tumbang Tapi di sisi lain Taka Coba untuk Dikejar Dengan adanya Pai Apakah bisa Untuk digapai Karena takkan Mobilitasnya Tenggis Tenggali Dengan adanya Cyclone Ai Buset Lihat itu Oke ditungguin terlebih dahulu Naverna Defensive terlebih dahulu Dan sementara itu Mega kill Diamant Tapi Pai What happened Aya now Knockout strike Tiba-tiba Didapatkan Satu poin kill Dari Pai Dia pikir pulang Ternyata Ada yang langsung Tumbang Di arah bottom lane Iya sementara itu Pai mencoba untuk Diharas Berhasil didapatkan Unstoppable Force 1 Tuker 1 Tapi ternyata Rasi pun Harus berhasil Ditumbangkan Warlord Kali ini yang cukup sekarang Tapi masih bisa recall Cara base mereka Sementara lagi Lord yang pertama Kan hadir di Land of Dawn Wow Gila Alter Ego Esports Mengoutplay Banyak hal Dari Diki yang dia pick Bahkan Yami The Way of Dragon Tadi walaupun Sempat Selly Boy Tetangkan Tapi kali ini El Nino Langsung saja Masuk EVP Tidak ada cover Yang bagus Dan bakal ditumbangkan Dari El Nino Yami mendapatkan Satu poin kill Cukup mahal Disini Yes El Nino Merupakan Damage dealer Dari Alter Ego Esports Kali ini harus tumbang Apakah akan Langsung aja Didapatkan Lordnya oleh Arki Senna Atau bakal dikontes Habis-habisan oleh Selly Boy Bergerak Karol Lord kali ini Lihat bagaimana Bergerakan dari Arki Senna Mereka mengamankan Objektif terbesar Lord Kena Enhance juga Kali ini Masih Langsung ada Triple Strip Begitu saja Fighter kena The Way of Dragon Loh Lihat di lini belakangnya Lihat Selly Boy Mencoba untuk mengejar Tapi gak bisa Harus mundur terlebih dahulu Dan Lord Kediamankan oleh Arki Senna Yes Yummy Berhasil untuk mendapatkan Lord kali ini Pemain dari Alter Ego Harus 4 lawan 5 kali ini Sudah ada Shadow Kill Ke arah seorang depan Masih bisa bertahan Seorang takat Tapi masih mau lebih Dari Hayabusa Yang masih bisa Untuk balik lagi Dengan kuas shadownya Tapi ternyata Saber Harus tumbang di tangan Seorang Kagura Sakit banget Again and again Alter Ego Esports Ketika kehilangan Lord Mereka malah Mendapatkan Bless Dan begitu juga dengan Arki Senna Ketika mereka mendapatkan Lord yang pertama Loh malah Blessnya yang tumbang Kali ini Dan lihat Lordnya Ini free banget Kayak Lord Giveaway aja Langsung di clear Oleh pemain Dari Alter Ego Esports Gak nyampe Inner Turret Bahkan Udah bersih Kali ini Alter Ego Esports Spy Yang tadi Mendapatkan satu momen Yang sangat luar biasa Banget dia Dengan Jab knock off strike Nya Membawa flickernya Membuang begitu Tapi Taka Mencoba untuk Mengincar kanan belakang Backline yang bakal Diincar Ternyata 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 memori Bakal digunakan Taka Hampir saja Satu hit lagi Tipis banget HPnya Warlord juga dipaksa Mundur Yes Pemain dari Arki Senna Harus dipukul Mundur Alar Alter Ego Dengan adanya Ternyata memori Yang cukup sakit Dari El Nino Sementara itu Yami Sudah mempunyai Bird Force Armor Setup ulang Tapi lihat El Nino nya Sudah mendapatkan Wind of Nature Ini yang akan membuat Lebih sustain lagi Dengan adanya Triple sweep Yang bisa di counter Oleh El Nino Kali ini Esten bahkan Kali ini melihat Dari Yami Yang dia melakukan Split push Juga dengan cepatnya Perlahan-lahan Alter Ego Esports Seperti ingin Menghabisi Arki Senna Dengan cara Mereka sendiri Yang padahal Harusnya Arki Senna Yang ngumpet di push Malah Alter Ego Esports Yang mainan Ngumpet di push Iya Mereka yang Akhirnya bisa Menculik Satu demi satu Pemain dari Arki Senna Tapi kita bakal lihat Sesaat lagi Apakah kali ini Arki Senna Bisa mendapatkan Poin kemenangan Karena Warlord Barusan sudah mendapatkan Divine Glavenya Bakal lebih sakit lagi Magic Penetration Yang diberikan ke arah Alter Ego Sudah Ada Bidem Gupa Yang tercancel Kali ini dari Popol Di area top lane Lupa-lupa Mame banget Lihat langsung ada Time Journey Juga mencoba Defense terbeda El Nino Mereka lagi kejar Flick out Daripada seorang Yami Way of Dragon Masih ada Win of Nature Tapi dapetin satu lagi Dari point Kill tambahannya Dua Hilang rahasi El Nino Di arah top lane Yes Ini bahaya banget Alter Ego Esports Sudah mulai Diculik Diculik Demi satu Demi satu Oleh Ararki Senna Udil Mencoba untuk menjadi Sasaran selanjutnya Tapi dari Ararki Senna Memilih untuk mendapatkan Objektif di area top lane Yes Lihat langsung ada Triple save lagi Pai What are you doing Right there Langsung ada pergerakan Shadow kill terbagi Menjadi dua Menjadi tiga Dikejar The Way of Dragon Masih konek Sally Boy Juga tumbang Lagi dan lagi Alter Ego Esports Kemakan gameplay Dari Ararki Senna Yes Ini Ararki Senna Kali ini Kalo kita liat Sudah melinding Dari segi network Berbeda 2000 Dengan Alter Ego Esports Alter Ego Esports Harus bermain Lebih hati-hati lagi Mereka terpik off Satu demi satu Pemain Ararki Senna Dan ini gak baik banget Karena sebentar lagi Akan ada Lord Yang udah enhance Lord yang kedua Ini bakal menjadi Pertukaran yang sangat Baik sekali Lagi kedua belah tim Bless sudah mendapatkan Antik Kiras juga Antik Kiras yang makin Tebal lagi Dari pergempuran El Nino Kali ini Lagi berhati-hati lagi Karena balik lagi Dia adalah Satu damage dealer Let's game Yang nanti akan Sangat berfungsi Untuk teman-teman Alter Ego Esports Dengan damage deal Yang konstan Dari Brody Yap Dan ini dia Hitungan mundur Sesaat lagi Kita sudah kehadiran Lord Di tengah-tengah Land of Dawn Dari Udil sendiri Masih mencoba Untuk mem-fast check aja Dengan ada SMA Umbrella Coba untuk Set up ulang Dari kedua belah tim Alter Ego Sudah tahu Mereka harus Lebih berhati-hati lagi Jangan sampai Terculik El Nino-nya Untuk kesekian kali Dengan Ararki Senna Es dan langsung ada Pergerakan dengan Sangat cepat Rasi digigit Byram Kumpah Langsung ada trap juga Kali ini mencoba Untuk Pantam Slash Terlebih dahulu Aegis tumbang juga Rasi-nya Tidak ada time journey 35 detik tanpa Adanya Rasi Dan bahkan memilih Untuk mundur Dari Ararki Senna Mengicar Karena Lord Yang pertama Yang kedua Bahkan kali ini Asun di set up Terlebih dahulu Yami Ya bener-bener Langsung mencoba Mengamankan dengan cepat Bersama dengan Taka Mana sabernya Belum kelihatan Bless menunggu Di sisi lainnya Pai Memilih untuk Putus terlebih dahulu Alekto Final Ball Bakal keluar Kepernah dua Langsung saja Mencoba untuk Bertahan terlebih dahulu El Nino bakal menggunakan Win of nature-nya Dan bahkan El Nino tumbang Killing sudah diamankan Langsung ada shutdown Dengan ini yang overturn Dan bahkan Selimoy juga harus tumbang Udil dikejar Satu Lawan empat Violence di depan Udil mencoba Untuk bertahan terlebih dahulu Dikejar sama Yami Mencoba untuk menggocek Dengan ada di in yang Gathering Udil Ayah Udil Mencoba untuk bertahan Dan malah Blessing dalam ancaman Masih ada Rasi Ombrella Flinaya lagi Mencoba untuk bertahan Terlebih dahulu Pai langsung menjemput Udilnya dengan cepat Dan liat tiga Lawan empat Yes Masih bertahan Di depan Rasi balik Coba Untuk dihajar terlebih dahulu Baitan kupah lagi Karena Yang namanya time journey Reset kembali Udil membaing time Udil Tapi harus tumbang Yami Dengan satu buah Hajaran mautnya Mencoba untuk mengajar Karena depan Rasi dikejar Time journey digunakan Duel dari genudang Gak ada double kill Daripada seorang Yami Lukin Fumo Masih ada Pai Ingat Pai Dia gak punya apa-apa lagi Dan mencoba untuk bertahan Tapi di belakang ada El Nino Mencoba untuk mengusir Semua dengan tone Tempat memori Tapi itu Taka Satu hit terakhir Dan masih bisa survive Taka masih bisa Untuk kembali lagi Ke belakang Bying time yang bagus sekali Dari seorang Udil Kaguranya Mantap sekali Untuk melakukan accept kill Tapi sayang sekali Harus tumbang juga Dan ini membuka kesempatan Untuk arah-areh Kisina mengambangkan Warpnya 2 Dragon Lord Tanpa hanya kontes Dan ingat Takkan ada triple swipe Karena belakang El Nino Bakal diambil lagi Dan order Mencoba untuk bertahan Terlebih dahulu Seri Boy Bakal dikejar Hunter Strike Dengan sangat Angkat cepat Muppet speed Dan dimiliki oleh Seorang Bless Bahkan ada Satu Malefic Roar Satu Lord Sepertinya memang Sudah menjadi masalah Bagi Alter Ego Tapi dua Lord Ditambah dengan Pai Yang mungkin akan Tumbang disini Mungkin akan menjadi Masalah Bataka Buying Time Buying Time saja Tentunya mencoba Untuk bertahan Terlebih dahulu Alec Tofadal Belakang digunakan Mencoba Untuk mendapatkan Satu Point Kill Phantom Slash 1v1 Situation Tapi Pai Masih mencoba Untuk bertahan Bercoba Untuk mundur Mencoba Untuk bertahan Hidup Pai Sendirian Dan satu hit lagi Flick out Digunakan Again And again Pai Buying Time Yang sangat manis Dan bahkan Dia bisa Survive Sendirian Iya Seorang Pai Berhasil Untuk mendapatkan Cyclone Eye Dan Basi Bisa untuk mundur Lagi Tapi ini dia Sudah ada Lord Di area Top Mencoba Mencoba Untuk bertahan Dari kempuran Ararki Senna Kali ini 5 lawan 5 sebentar lagi Dan dari Ararki Senna Memilih untuk Pukul Mundur Sejenak Bahkan Reverse Time Dari seorang Rasin Masih bisa Didenai Dari Ararki Senna An eye For an eye Pai Juga Semuanya Benar-benar Mengerikan Di game yang kedua Kali ini Bahkan Seolah-olah Ararki Senna Tidak ingin Mengalah Satu game pun Alter Egoi Sports Masih getol banget Untuk melakukan defense Kali ini Mereka Harus berhati-hati Ingat Ada 3 lockdown Dari Ararki Senna Ada Tepol Kupa Dan Byron Kupa Yami dengan The Way of Dragon Dan juga Triple Swipe Dari Saber Bless Ini dari tadi Eldino nya itu Selalu di lock Dari pemain Ararki Senna Bahkan Setiap ada Terjadi team fight Pasti Eldino Selalu berhasil di pick off Di pertama kali Tapi liat takat Secara paksa Ini dia yang bakal Mengerikan banget Ketika Alter Egoi Sports Harus sadar bahwa mereka Tidak bisa asal-asalan Masuk seperti tadi Harus lebih dijaga lagi Apalagi backdoor yang dimiliki Alter Egoi Sports Kali ini liat Minion nya sudah berjalan Di arah bottom lane Yami mencoba untuk Mengambil satu Buma pergerakan Dia punya flicker Dia bisa masuk FVP lagi Wesson Kalau misalkan Dia mau menggunakan Skill surprise attack Dari Chow nya Oke dan kali ini Kita sudah melihat Super Minion yang masuk Ke raya Dua lane Dari Alter Egoi Sports Masih mencoba untuk Bertahan aja Dari segi high ground defense Alter Egoi Lebih berhati-hati lagi Karena dia tahu El Nino nya ini Perlu dijaga banget Backline dari Alter Egoi Sports Harus lebih berhati-hati lagi Sudah mulai masuk Ke raya bottom lane juga Mencoba untuk Dizoning out aja Dari pemain Ararkisena Kayaknya mereka bakal nunggu Lord yang selanjutnya sih Bakal dikontes habis-habisan Dari Ararkisena Atau enggak Alter Ego Memang paling bisa sih Untuk tahan sekarang Mereka punya high ground Marshman Dan Kagura Ini dia Kagura Dari Udil Dia harus ngelock Ke arah Warlord Karena Warlord Bebas banget Dari tadi Dia bisa ke burst damage Di arah belakang Dengan Castle Soul Bahkan Yami nya juga Gak sedikit membikiran Disini siapa Yang bakal dikaker Sama Yami Karena dari tadi Dia nendang karena Lino Dia nendang karena Celliboy Bahkan nendang karena Rapai tanpa ragu Sama sekali Dan Udil Juga sempat dia hajar Dengan menggunakan The Way of Dragon Ini berarti Warlord nya Juga harus dihati Diplock ya Sama Alter Ego Dihati-hatikan lagi Tapi ini dia Sudah hitungan mundur Sebentar lagi Lord akan hadir Di Land of Dawn Celliboy Langsung mengantisipasi Dengan membeli Item Immortal Kali ini Akan setup di arah Jungle nya Karena balik lagi Di arah bottom lane Akan out Bagi teman-teman Dari arah Kusena Berarti kan siapapun Yang hadir dari Alter Ego Mencoba untuk melakukan Rotasi ke arah bottom lane Yup Sementara itu Kita lihat 3, 2, 1 Ini dia Lord Yang sudah hadir Di Land of Dawn Lord akan berjadi Perebutan Dari kedua belah tim Harus lebih hati-hati Tapi lihat Pain nya Coba untuk diharas Masih bisa bertahan Dengan execute nya Bahkan Taka yang sekarang Harus menerima Gempuran dari Seorang Pak Gito Masih bisa bertahan Bahkan masih ada Satu pergerakan Dari Immortal Pain nya Jadi gak bakal bisa terlalu Lama-lama dari Taka Di arah bottom lane Terlalu ngambil resiko juga Kalau sana dia maksain Ke arah bottom lane Oke tapi lihat Ini dia Lord Yang sudah mulai Dicolek-colek Manja aja Oleh arah Kisena Sementara Fire Lens Mencoba untuk Zoning out Sudah ada Baidem Kupa Karena seorang Rasi Mencoba untuk ditahan Dan Lord Berhasil diamankan Oleh arah Kisena Alter Ego Gak bakal ada kontes Seperti ini Dari Alter Ego Kali ini Langsung mundur Terlebih dahulu Lord Yang ketiga Dan lihat bagaimana Taka Yang memaksa Seorang Seliboy Untuk mundur Karena itu bukan Posisi dari Seliboy Yang bagus Untuk mendapatkan Setup Arating Fight Yes dan ini dia Sudah mendapatkan Holy Crystal Dari Udil Membuat Magic Burst Damage Yang dimiliki oleh Kagura Lebih sakit lagi Sementara itu Dari Fight Mencoba untuk Mendorong Wave Minion Karena sementara lagi Lord akan langsung Menyerang Ke area Midland Yang sudah tidak ada lagi Inhibitor Tarat Yang dimiliki oleh Alter Ego E-Sport Coba untuk Setup Lebih berhati-hati lagi Untuk memikirkan High Ground Defense Bahkan dari arah Cisena Coba mencoba Untuk nge-split Karya 3 lane Yang dimiliki oleh Alter Ego E-Sport Sudah Sudah dimiliki oleh Seorang Rahasi Ini malisasi lagi Cooldown Yang dimiliki oleh Seorang D-Gialnino Harus lebih berhati-hati Emang dia punya Purify Tapi dia gak bales Bisa keculik-culik Asal-asalan Langsung mencoba Untuk bertahan Reverse Time Langsung mengisir Karena belakang Dan mencoba Untuk mengicar Karena depan Langsung ada Time Journey Shadow Kill terbagi Menjadi banyak Sekali damage Dan bahkan Kali ini Painnya harus ditumbangkan Seliboy juga Mungkin bakal jadi korban Selanjutnya Tapi terlihat di Shutdown Yummy Where are you going Dan kali ini Taka sendirian Di depan sana Phantom SES Bakal menumbangkan Satu Immortal Saja Sekutnya sudah digunakan Dan kali ini Seliboy bakal memilih Untuk mundur Karena Dua hilang Dari Arar Q Sena Yes Dimana juga Taka masih mempunyai Immortal Seliboy tidak ingin Mengambil resiko Rasi Di sisi lain Sudah mendapatkan Winter Terencehannya Kali ini Alter Ego Masih bisa untuk menahan High ground Mereka dengan cukup Baik Defensif Yang dipertunjukkan Oleh Alter Ego Sementara dari Seliboy Mencoba untuk Nge-clear aja Nge-push laningnya Tapi liat Hati-hati Sudah ada Taka yang Mempop off Electrofinal Blownya Karena depan Turn up of memory Juga dilontarkan Oleh El Nino Belum ada yang ter-pick off Dari Arar Q Sena Nampaknya Mencoba untuk mendapatkan Objektif Viera Midlane Oleh Alter Ego Yes Mau ngelurusin Kali ini Dari sebagian Turret Yang dimiliki oleh Arar Q Sena Bahkan mereka mendapatkan Hal tersebut Tanpa adanya Contes yang sekebang sini Oh Reverse time Di deny begitu saja Kalau untuk mundur terlebih dahulu Dan bahkan Tidak ada korban tambahan Tapi kali ini liat Bagaimana satu Immortal hilang Taka Mencoba untuk mundur Nine for Nine Dan bahkan Ada turn up memory Mendapatkan Taka Oh my god Satu deny Yang ternyata Tidak berhasil Didapatkan oleh Taka Malah menjadi Sebuah mimpi buruk Bagi Taka sendiri Ya sementara itu Kalau kita lihat Pai juga di sisi Toplane Untuk menge-clear Minion aja Dan mendapatkan Winter Terenceonnya Seorang fighter Membuat winter Terenceon Sementara itu Menunggu Adanya Lord Yang terakhir Nampaknya Yang akan menjadi Lord penentu Apakah dari Alter Ego Berhasil untuk Meng-comeback Atau justru Arkisena Akhirnya berhasil Untuk memenangkan Game yang kedua Karena dari Kedua belah tim Lebih berhati-hati lagi Sedangkan Lord Sudah mulai Dijaga Dizonning out Aja oleh Seorang Hayabusa L-Boy Mencoba untuk Menculik Satu pemain Dari Arkisena Di area bottom line Warlord Sudah terkena Sedikit damage Tapi masih bisa Pertahan di area Bawah Lihat bagaimana Rahasi melakukan Checking map Dengan auto Time bombnya Ditarik begitu saja Bless hampir Tertangkap Tapi di sisi belakang Lihat bagaimana Seorang El Nino Menahan semua Gempuran Delete damage Dari item Koopa Dia belum Menggunakan Purify-nya Ini yang bakal Jadi unik Karena El Nino Benar-benar Menahan semuanya Dan lihat Blessnya Hampir saja Tumbang Ada flame shot Dari seorang Udil Yes Hampir saja Satu petes darah Terakhir Flame shot Yang dilontarkan Udil Menumbangkan Ke arah Seorang Bless Ternyata masih bisa bertahan Lihat Yami Sudah membuat Item immortalnya Ini membuat Yami Akan lebih agresif lagi Untuk menculik Pemain dari Alter Ego Isports Sedangkan Lord Kali ini sudah hadir Di Land of Dawn Sudah mulai Dipantau saja Keberadaannya oleh Rassi Di zoning saja Tapi nampaknya Sudah ada Conceal Conceal Rassi Sendirian Jutku Nedu Bakal al-in Begitu saja Winteran Cenahnya untuk Membying time Dan bakal langsung Mencoba untuk Reverse time Gak ada time journey Bakal dibalikin Ternyata memori Ripple Swap Dapetin satu Daripada seorang seribu Yang mencobrol bertahan Tapi masih bisa Ke arah belakang Dan bakal kali ini Mungkin bakal diculik Satu persatu Bless bakal tumbang Dan bakal Lihat di belakang El Nino Tidak tersentuh Sama sekali Wow Kali ini Wow Tauh Tauh Yang membawa Kepada pimpin buruk Dari El Nino Ternyata memori Langsung ada Taka Di arah samping Dan Taisakin Langsung digunakan Begitu saja Terlalu berlengang leher Tadi dari depan Double kill Daripada seorang Taka Tapi di sisi lain Lihat Sally Boy Dia tidak ada yang menengok Sama sekali Dan ini loh Lord Dia keempat Sally Boy Tanpa adanya kontes Tanpa ada pertukaran Dan bahkan kali ini Ada Taka yang hadir Tanpa adanya perebutan Lord Dia keempat Untuk Alter Ego Esports The Buying Timer El Nino Wow El Nino mengorbankan nyawanya Tapi cukup worth it Ditukar Dengan adanya Lord Tapi lihat di sisi Yami, Yami, Yami Dikejar sendirian Sino Kill bakal terbagi Karena ada Electro Final Blow Tapi dalam di depan sana Itu bukan tempat yang bagus Bagi violence Vialence Masa satu pun Yami juga dalam Padahal yang karat Paynya mencoba mendapatkan Satu poin kill lagi Tapi masih Ransom Demis Dan lihat Paynya Dapetin Ransom Demis tambahan Dan tumbang dari Yami nya Conceal didapatkan Tapi kali ini masih ada Connect Double Kill Dari Sally Boy Demi La Kill Boy Looking for more Tapi enggak Hanya tersisa violence Dan lihat Yami Harus tumbang Untuk 70 detik Kedepan Yes Dan ini dia Lihat sudah ada Lord Yang langsung melaju Di area mid lane Bahkan Ransom Menjual Winter Rencan nya Dengan adanya Immortal Ini yang membuat Ransom Lebih sustain lagi Dan lihat Super Minion Sudah masuk area bottom lane Ya Blaze Hati-hati Kali ini Kali ini violence Mencoba untuk bertahan Terlebih dahulu Mana triple swift nya Belum ada Ditahan terlebih dahulu Juga sama Sally Boy Langsung ada Minion juga Bangkit Langsung dari Warlord nya Mencoba untuk mengincar Karena Sally Boy Tapi Sally Boy masih punya Immortal Begitu saja Dan Lord nya Bakal menembakkan Satu di area mid lane Lihat bagaimana Sally Boy bertahan Masih ada satu Immortal Juga daripada seorang rasi Dan tidak mau terlalu dipaksakan Seperti dia belajar Dari pengalaman Alter Ego Mereka tidak ingin langsung Melakukan end Dengan cepat Sally Boy Ingat Dia harus bertahan Terlebih dahulu Dia harus menunggu Timing terlebih dahulu Karena di top lane Akan ada Super Minion juga Yang akan berjalan Dan lihat bagaimana Violence mencoba Memaksakan Bayram Kupa Karena Sally Boy Tapi Sally Boy masih bisa survive Untungnya tidak ada Yi Shun Shin Karena di ban Sehingga Kali tidak akan ada Mountain Shocker Yang mengincar Ke arah seorang Sally Boy Betul sekali Dan lihat Udil sudah mengganti itemnya Dengan Blood Wings Ini adalah item terakhir Untuk Magic Penetration Seorang Magic Dan kali ini Lihat Ini hebat tertar Di arah top lane Berhasil untuk dirontokkan Alter Ego Isporn Oh my god Alter Ego Isporn Melakukan kampik Dengan satu Luar biasa Menit 27 in Mencoba untuk Lasku Ternama Memori Mendapatkan Toba Dapetin semua Stuck yang ada Ternama Memori Lasku Konek begitu saja Dan lihat Mainnya mengobrak Abrik di bagian depan Mencoba untuk menahan 60 deal Menculik satu dari Warlord Dikejar sama Taka Tapi Taka mencoba untuk Mundur terlebih dahulu Shidoki Dan kayaknya Makan tumbang dari Takanya Dua hilang Tiga tersisa Yami bakal coba Ditahan terlebih dahulu Duel Friknya Dibangal ketarik Dengan reverse time Time Dibangal digunakan Dan hal-hal Ego Isporn Just do a huge comeback 2-0 Wow Alter Ego Isporn Berhasil memenangkan Dua game Dengan 2-0 Tanpa balas